Halo guys welcome back to my channel ya guys ya Nah di video kali ini cara kita untuk mengaktifkan koneksi OTG di HP Vivo disini saya menggunakan HP Vivo T1 5G ya guys ya Nah mungkin kalian pengguna HP Vivo yang seri lain Nah mungkin caranya sama saja bisa kalian simak video ini ini hingga selesai ya Nah untuk cara membuka koneksi OTG nya itu bisa kalian tekan di sini ya kalian buka saja dulu di pengaturan Nah kemudian kalian pergi ke bagian ini ya Bluetooth dan perangkat Nah di sini akan muncul OTG nanya OTG Nah ini tinggal kalian aktifkan saja OTG Nah Nah bisa kalian baca di bagian bawah sini ya di sini tertulis eh OTG akan di non-aktif secara otomatis jika tidak digunakan selama lima menit Nah nanti apabila setelah lima menit tidak ada terkoneksi maka akan mati sendiri ya Jadi kalian tidak perlu mematikannya tau kalian matikan juga boleh Nah sekarang OTG kita sudah aktif tinggal kita colok saja flash disk kita ya ataupun kad kad reader ya Nah ini misalnya saya contohkan menggunakan plastik ya Nah ini saya colok plastiknya oke kemudian kita tekan kembali Nah apabila kalian tidak mencolok apa apabila kalian tidak mengaktifkan koneksi OTG maka kalian tidak akan bisa menggunakan plastik kalian ya OTG itu wajib kalian aktifkan kalau ingin kalian mengkoneksi plastik ataupun kad reader ya Nah sekarang sudah terkoneksi ya kemudian kita buka file-less ya di sini saya menggunakan Google file-less Nah kita scroll ke bawah Nah bisa kalian lihat ini ada penyimpanan internal dan dibawahnya itu ada sunnest 3.2 gen 1 ya Nah dia adalah plastik yang barusan saya colok ya Nah maka sudah masuk jadi apabila kalian tidak mengaktifkan OTG maka tidak akan masuk ya plastik ataupun kad reader Nah apabila kalian sudah selesai mungkin transport foto video atau musik Nah kemudian kalian non-aktifkannya lagi ya ataupun sebelum kalian cabut karena harus matikan ini terlebih dahulu nah disini kalian apa coba buka nah bisa kalian lihat ya di sini ada untuk mentransfer foto dan file nah ini kita tekan oke kita cabutnya ini ya kita kalau ingin mencabut reader ataupun plus di sini kita harus non-aktifkan dulu ya di HP Vivo nya ini ya kalian tekan yang di bagian sini nah ya kemudian ikan ada dua pilihan ada jelajahi dan keluarkan nah sini apabila kalian ingin keluar kalian tekan keluarkan nah apabila sudah tidak muncul seperti ini ya tidak muncul lagi di sini baru kalian cabut ya jadi apabila kalian ingin keluar jangan langsung kalian cabut ya nanti pasti bermasalah file-nya rusak ataupun apalah pokoknya bermasalah jadi kalian harus seperti itu udah dikeluarkan baru ini kalian cabutnya nah nih ini kita cabut nah baru selesai nah beginilah cara yang benarnya oke kurang lebih caranya seperti ini semoga teman-teman paham dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang ada pertanyaan silahkan komen di bawah dan sampai jumpa di konten berikutnya bye bye selamat menikmati